Halo Sobat Meravello, di mana saja Anda berada? Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan review tentang bagaimana cara upgrade ke premium member dan cara transfer pin antar member. Yang pertama, Anda lakukan login ke meravello.com Masukkan username-nya Masukkan password-nya, jangan sampai salah, huruf besar dan huruf kecilnya, jangan sampai berbeda. Kemudian checklist kapcanya. Nah, jika muncul pilihan gambar, harus satu contoh, pilih semua kotak yang memuat kendaraan. Berarti pilih gambar kotak yang memuat kendaraan tersebut. Nah, jika tidak pas, dia akan ke gambar-gambar berikutnya. Ya, jika sudah ada tanda checklist, tinggal login. Oke, kita sudah masuk di akunnya. Klik di dashboard, ini ada upgrade paket. Tinggal upgrade, pastikan dulu kita sudah mempunyai pin upgrade premium-nya. Bisa didapatkan di mana? Bisa hubungi uplan atau sponsor yang mengajak Anda di bisnis ini. Jika sudah ada keterangan Anda mempunyai premium pin, silahkan upgrade. Berarti tinggal kita klik proses. Sukses, upgrade berhasil. Silahkan login kembali untuk menikmati premium feature. Kita login kembali. Kita memilih kembali kotak yang masuk kendaraan. Kita mulai berlintas. Ya, berarti kita sudah berhasil. Cara mengeceknya bisa dilihat di jaringan. Ya, posisi kita. Jika sudah ada tanda bintang di sebelah kiri, berarti kita sudah premium member. Nah, jika Anda punya tujuh hak usaha, tinggal Anda bisa upgrade satu per satu akun Anda. Bagaimana caranya? Nah, tinggal pin yang Anda punya dari akun utama Anda yang sudah dikirimkan, yang sudah Anda order. Ke uplan atau katakanlah sponsor Anda, Anda tinggal kirimkan. Nah, sekarang saya akan coba bahas bagaimana caranya kita mentransferkan pin atau kirimkan pin ke masing-masing akun di bawahnya titik kita. Kita masuk ke kepemilikan pin, premium pin. Untuk mengirimkan. Nah, artinya kita punya di sini punya 6 lagi yang statusnya ready, artinya belum digunakan. Jika statusnya use, berarti ini sudah digunakan. Sudah digunakan oleh titik yang utama kita. Tinggal kita kirimkan yang 6 ini satu-satu ke masing akun-akun yang di bawah kita. Masukkan tujuannya, user ID tujuan, premium. Berarti nominal ini adalah jumlah pin yang akan kita kirim. Yang kita kirim. Nah, masukkan pin untuk memastikan ini adalah konfirmasi pengiriman. Betul tidak nama pemilik akun yang akan kita kirim pin-nya. Konfirmasi. Statusnya adalah sukses. Oke, demikian review tentang bagaimana cara upgrade ke premium member dan bagaimana cara transfer pin antar member. Terima kasih dari saya. Salam amazing. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.